Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel saya Ade Karominta Di video kali ini saya akan membagikan cara membuat anggrek putih Tandang terus video ini sampai selesai Pertama-tama kita buat kelopaknya dulu Kelopak yang besar warna putih, saya menggunakan toto botol air mineral Langsung saja kita buat kelopaknya menggunakan plastik resep Nah misal kita mau buat warna merah, jadi kita gunakan benang berwarna merah juga Ini kelopaknya sudah selesai Untuk satu bunga kita perlu tiga kelopak yang besarnya Kemudian yang kecil saya menggunakan toto botol minyak telon Ini kita membutuhkan dua kelopak Caranya sama seperti yang besar tadi Karena saya ada plastik warna kuning di rumah jadi saya mau kombinasi sama warna putih Jadi misal kalian punya plastik warna lain di rumah silahkan dicoba saja Kemungkinan hasilnya lebih cantik Terima kasih Dan kita lanjut Membuat putihnya Gunakan kawat monel yang ukuran paling kecil dan mutiara sintesis saya gunakan 6 mm warna putih Sebelum dirangkai ini kita bengkokkan sedikit dulu Sama yang putih juga dibengkokkan Kita lanjut merangkai Saya gunakan benang warna kuning Karena diatasnya kuning supaya tidak terlalu terlihat nanti kalau benangnya warna putih terlihat berbeda Setiap kelopak yang disatukan benangnya kita matikan dulu Kita sambung kelopak yang besar Perhatikan cara mematikan benangnya Terima kasih nah ini bunganya tadi udah hampir selesai kemudian kita bengkokkan baik setiap kelopaknya supaya hasilnya terlihat lebih natural bagian bawah kita kasih chlorotap untuk menutupi plastik yang kesisa kemudian kita lanjutkan membuat kuncupnya yang masih belum mekar kita gunakan kawat dipelintir seperti ini kemudian disikapas background ditutup dengan plastik plastik putih kalau saya, saya campur ada sebagian yang warna kuning jadi nanti dia puncupnya ada yang berwarna-warni ini juga bagian bawahnya kita lapisin floral tape yang berwarna hijau warna coklat juga boleh nah sekarang kita rangkai rangkainya sama seperti bunga-bunga lain kita gunakan floral tape dan kawat yang ukurannya lebih besar dari kelopak tadi supaya lebih kokoh batangnya dan kawasan dan kawasan dan kawasan kapatnya berberempuan selamat menikmati 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 Hai nah ini kita gunakan double tape untuk menyatukan daunnya jadi nanti daunnya dilapis lagi dilapis dengan kawat yang lebih kecil dari kelopak tadi jadi kelawannya itu ada tiga tingkat ukurannya kemudian diratakan lagi dirapikan bagian tepinya kemudian kita bengkokkan bagian bawah lapisan floral tape juga nah ini saya udah buat banyak tinggal disatukan bunga anggrek yang tadi udah dibuat nah ini bunga anggreknya hampir selesai jadi tinggal kita rapiin selesai selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih